Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di episode kali ini kita akan membahas tentang maulid nabi Nah tapi maulid nabi bukan untuk merayakan Bukan membahas tentang merayakan bagaimana kelahiran nabi Tapi ini adalah tentang tempat kelahiran nabi Muhammad SAW Nah jadi maulid nabi disini yang akan dijelaskan Adalah tempat kelahiran nabi Muhammad di kota Mekah Jadi nabi memberikan rumah tersebut itu kepada akil putra pamannya Yaitu Abu Tolib Kemudian rumah itu kemudian beralih kepemilikan kepada Muhammad bin Yusuf Asakofi Nah dulu di tempat kelahiran nabi tersebut dibangun masjid oleh Al-Khazuran Ibn Khalifah Harun Al-Rashid pada dinasti Abbasiyah Nah akhirnya rumah tersebut itu dipugar menjadi perpustakaan pada 1370 Hijriah atau 1950 Masehi oleh Syekh Abbas Koton dengan uang pribadinya Dan letaknya di sebelah timur halaman timur Masjidil Haram Nah teman-teman mungkin ada yang sudah pernah kesini Nanti teman-teman bisa lihat ya Kalau atau bisa request kepada para mutolif atau tur lidernya Untuk bisa berkunjung ke maulid nabi atau ke tempat kelahiran nabi Muhammad SAW Seperti itu Dan selanjutnya adalah tentang gua hero di Jabal Nur Nah di sebelah utara Masjidil Haram sekitar 6 km itu terdapat Jabal Nur Tapi biasanya waktu itu aku hanya turun di bawahnya aja Nah di puncaknya terdapat gua hero Di gua inilah nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama yaitu Quran Surah Al-Ala Ayat berapa? Ayat 1-5 Dan untuk mencapai gua itu diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam Dan gua itu cukup untuk 4 orang duduk Tinggi di dalamnya itu setara orang berdiri Masya Allah Ya seperti ini nih Jabal Nur atau gua hero yang ada di kota Mekah Selanjutnya adalah gua sur Nah gua sur itu ada di Jabal Sur Di sebelah selatan Masjidil Haram sejauh kurang lebih 6 km terdapat Jabal Sur Dan gunung ini punya nilai penting dalam sejarah Islam Jadi Rasulullah SAW bersama-sama dengan Abu Bakar Asidik Pernah menyembunyikan dirinya di gunung tersebut Waktu hendak hijrah ke Madinah Masih ingat mungkin ya cerita tentang ini Nah menurut riwayat setelah Rasulullah SAW selamat dari kepongan kaum kafir Quresh di rumahnya Dia diam-diam mampir ke rumah Abu Bakar lalu menuju ke Jabal Sur untuk berlindung di sana selama 3 hari Barulah kemudian mereka menuju ke Madinah Dan untuk masuk ke dalam gua tersebut keduanya harus merangkak Nah di dalam gua itu mereka hanya bisa duduk tanpa bisa berdiri Waktu mengajar Rasulullah SAW sebagian kaum kafir Quresh sampai ke gua Sur Dan mendapati gua tersebut itu tertutup sarang laba-laba Dan burung merpati yang sedang telur di sarangnya Melihat keadaan demikian mereka berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin bersembunyi di gua tersebut Nah sewaktu kaum kafir Quresh berdiri di muka gua Abu Bakar sangat cemas Dan untuk mencapai gua Sur ini sebetulnya diperlukan waktu 1,5 jam Atau 1,5 jam perjalanan mendaki Dan kondisi Jabal Sur ini sangat terjelas sekali Nah seperti ini ya teman-teman semuanya Tapi biasanya para jama itu hanya di bawah saja dan berfoto di bawah Kemudian ada Jabal Rohmah Seperti ini pembahasan tentang Jabal Rohmah akan kita bahas di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Cher間 Terima kasih telah menonton selamat menikmati